Terima kasih. Kemarin juga sempet ada yang nyenggol-nyenggol ya, dari itu mempertanyakan juga tentang IBH nih. Yang berantem? Enggak, gue nanya dulu boleh enggak? Boleh, boleh. Yang berantem kan pesulap merah sama ada orang tuh, terus kenapa gue yang di Uber? Karena IBH itu menyangkut mas Herdia. Tahu dari mana? Dari website-nya. Nomor anggota 003 kan? 07 gue. 07 urutan kedua. Oh, urutan kedua. Urutan keduta. Oke, ya seenggaknya nomor induknya masih ketujuh ya? Iya. Orang yang bersangkutan. Tapi sekarang saya nanya dulu, sebenarnya mas Herdian ini di IBH apa sih, pengurus atau seperti itu? Jadi kalau dulu gue pengurus pusat di IBH. Tapi sekarang gue udah pindah, udah gak secara langsung ngurus IBH, tapi ada organisasi di atasnya IBH. Prahipti. Sekarang gue di Prahipti itu sebagai ketua Dewan Pengawas. Nah IBH itu di bawah Prahipti. Dulu tahun 2005 sampai 2016-an lah ya, itu gue masih jadi pengurus IBH. Sekarang gue dipindahin di yang lebih tinggi. Cuma kalau di IBH sendiri sebenarnya, sekarang masih aktif atau masih peserta? Kalau IBH itu sekarang, kalau dulu kan organisasi. Sekarang organisasinya itu pindah ke Prahipti. IBH itu sekarang hanya sebagai lembaga pelatihan yang bisa mengeluarkan sertifikasi untuk hipnosis dan hipnoterapi. Oh gitu. Berarti semua naungan sudah dipegang oleh Prahipti sekarang ya? Sekarang kalau untuk legalitas, untuk izin praktek dan lain-lain, sekarang udah dipegang sama Prahipti. Dulu iya, tahun 2010 sampai 2016-an IBH. Sama IBH. Sekarang udah dipegang Prahipti. Nah, sempat kemarin juga ada mungkin istilahnya masalah ya. Bukan masalah sih, pertanyaan gitu tentang Marcel yang katanya awal sertifikasi IBH. Terus dia juga kemarin membenarkan di tahun 2012 dia sertifikasi IBH. Sebagai senior berarti. Bang Gede, dia kan seniornya nih. Ya, senior tapi nggak pernah ketemu secara langsung ya. Karena gue di IBH dulu sebagai selain pengurus juga trainer. Oh, trainer. Nah, di IBH sendiri trainernya itu banyak. Ada beberapa trainer yang bisa mengeluarkan sertifikasi. Tapi kan di satu sisi juga Marcel sempat mengeluarkan statement juga katanya dia murid langsungnya Pak Yanurindra juga itu menurut Mas Ferdinian seperti apa? Ini statementnya dia langsung ya? Ya, yang gue tau ya betul dia murid langsungnya Yanurindra. Tapi bukan di IBH-nya. Itu yang gue tau. Di Reiki Asia. Reiki Asia itu memang yang buat dulu Pak Almarhum Yanurindra. Itu Marcel langsung muridnya Yanurindra di Reiki Asia-nya. Sementara IBH dulu kan presidennya pendirinya juga salah satu pendirinya Almarhum Yanurindra. Nah, IBH itu khusus buat mengajarkan hipnosis-hipnoterapi. Nah, Marcel murid Yanurindra di Reikinya iya, Reiki Asia. Tapi hipnosis berarti bukan ya? Hipnosisnya yang gue tau itu karena kemarin kan sempat rame ya jadi banyak orang juga nanya sama gue. Setelah di track, di cari tau ternyata memang Marcel betul memiliki sertifikasi IBH. Tapi gak langsung dari Yanurindra, tapi dari trainer-trainer di bawah Yanurindra. Di bawah gue juga sebetulnya. Oh gitu. Tapi Mas Ferdinian sendiri berarti belum pernah secara mungkin Kalau IBH kan katanya juga aku sempat wawancara Mas Eko Bando yang IBH juga, ya kan? Tau Ustadz Eko Bando? Gak tau juga sih ya. Mungkin karena ada gap tahun juga ya. Cukup jauh, cuman maksudnya dia sendiri ngomong katanya biasanya IBH juga ada pasti. Kalau misalkan memang sama-sama anak IBH itu pasti biasanya kenal karena biasanya ada kumpul-kumpul, kopdar lah istilahnya gitu. Gak juga ya, karena IBH itu kan sekarang anggotanya aja udah puluhan ribu. Gua mungkin memang di angkatan pertama-pertama ya, karena ya gua juga salah satu pendirinya. Ya ke bawah gak belum tentu, belum tentu kenal. Kalau ada kumpul-kumpul gitu belum tentu kenal. Nah berarti tapi bisa dibenarkan dari Mas Ferdinian sendiri, berarti emang Marcel ini terkesertifikasi dari tahun 2012 itu? Ya jadi kemarin itu kan banyak yang dari infotainment, dari teman-teman juga pada nanya ya, bener gak sih Marcel itu sertifikasi IBH? Akhirnya gua cari tau. Sebetulnya kalau kita mau cari tau itu untuk publik, itu bisa lihat langsung di ibasenter.org. Kita ketik namanya disitu keluar. Nah ketika awalnya nyari nama Marcel Radival, Marcel Radival itu gak ada di IBH. Setelah kita cari tau lagi, ternyata Marcel terdaftar di IBH itu bukan pake nama Marcel Radival, tapi pake nama aslinya. Kita carilah, dan ternyata betul ada. Ada dia terdaftar di, kita lihat di dalam ya, kalau dari luar, kalau dari website itu gak keliatan tahun-tahunnya ya. Gak keliatan, cuma keliatan nama sama, nama, nomor sama lokasinya doang. Nah setelah gua cari tau di dalam, di arsip kita di IBH, itu Marcel itu terdaftar di IBH tahun 2012, bulan 11, tanggal 3. 2012 ada, ada datanya ada, terus trenernya pun ada, gak perlu disebutin siapa nama trenernya, nanti malah jadi rame lagi kan. Nanti orangnya dicari-cari juga gitu kan. Trainernya ada, nomor Marcel itu ada nomor anggotanya 089 sekian-sekian. Itu ada. Tapi nomor anggotanya itu juga tercantum di website? Di website ada, di website ada. Oke, cuman sempat juga ada di beberapa tayangan dicuplikannya Marcel ini, Marcel menunjukkan sertifikat IBH itu atas nama Marcel Radival, cuman yang terdaftar ini atas nama aslinya gimana? Nama aslinya, nah itu juga yang kita tegur. Jadi dia ternyata pas kita tanya, kok di media keluar nama Marcel Radival, ternyata itu hasil editan dia untuk nuntupin nama aslinya doang. Itu sempat kita tegur, ya itu gak boleh begitu, kalau mau jangan diganti sama nama Marcel Radival, ditutup aja sekalian. Oh gitu, ya karena kan memang kalau misalkan sertifikasi yang memang istilahnya pendidikan non formal, cuman yang diakui sebagai lembaga harus memang pake nama aslinya. Iya, nama aslinya. Nah, Bang Ferdian, sebagai tadi apa di Prahimpi sekarang berarti? Ketua Dewan Pengawas. Ketua Dewan Pengawas. Sempat juga mungkin Marcel yang masih berhubungan dengan hipnosis, yang waktu itu sempat ramai juga, saya belum pernah nemu orang yang berkapasitas untuk menanyakan, jadi saya kali ini menanyakan sama Mas Ferdian juga. Yang dia hipnosis perempuan yang bilang ini pembuktian pelet, itu gimana Mas Ferdian? Gue gak pernah lihat sih videonya kayak gimana pembuktian pelet, cuman kalau pelet secara tanda petik ya, pake hipnosis sebetulnya itu psikologi, kan kita bermainan psikologi aja. Gimana caranya gak deketin orang biar orang suka tertarik sama kita. Memang bisa, cuman balik lagi ya, kita bikin orang itu suka bukan belum tentu cinta. Itu, kalau pun pake hipnosis. Kalau videonya Marcel gue belum pernah lihat yang itu. Yang dia memang pemangku-pemangku cewek itu yang pernah viral. Gini, hipnosis itu tidak akan bekerja jika bertentangan dengan nilai dasar. Sebelum itu hipnosis tidak akan bekerja kalau orangnya menolak. Jadi ada kemungkinan memang basicnya orangnya memang mau dulu ya, mau di hipnosis. Yang kedua, hipnosis tidak akan bekerja jika bertentangan dengan nilai dasar. Jadi orang, misalnya nih ya, ada orang misalnya kita pake jilbab deh misal. Terus kita hipnosis, suruh buka jilbabnya. Kalau orang itu pake jilbabnya karena iman, itu gak bakal terbuka jilbabnya. Gak bakal bisa mengubah? Gak bisa, gak bisa. Karena bertentangan dengan nilai dasarnya. Tapi kalau orang itu pake jilbabnya cuma buat fashion doang, atau buat nutupin sesuatu, itu mungkin bisa. Jadi yang pasti hipnosis tidak akan bekerja jika bertentangan dengan nilai dasar. Kalau ada orang berhasil di hipnosis sama Marcel sampai di pangku-pangku, ya pertanyakan lagi sama yang di pangkunya itu. Tapi sebenernya itu menyalahi kode etik gak sih? Kode etik? Betul. Kalau di hipnosis, hipnoterapi itu, di Prahipti, di BH itu ada kode etiknya. Gue gak liat sih ya videonya seperti apa, tapi kemungkinan kalau sampai di pangku-pangku, dipeluk-peluk gitu ya menyalahi. Cuman gue gak tau videonya seperti apa. Oh gitu. Berarti harusnya dikasih teguran dulu ya? Dikasih teguran. Kalau memang seperti itu. Cuman gak tau ceweknya siapa, terus adegannya seperti apa, gue belum pernah liat soalnya. Iya, soalnya penjelasannya katanya si cewek ini memang telem. Jadi memang atas persetujuan. Cuman kan yang jadi masalah, dia ini di pangku-pangku sampai dipublish gitu. Yang jadi masalah berarti mencontohkan hipnosis ini tuh bisa begini. Di pangku doang, sebatas di pangku. Di pangku sampai dirangkul gitu loh. Orang gak kenal gitu. Katanya dia sih telernya dia. Menurut penjelasannya, di satu wawancara ya saya mendapat informasinya. Ini telernya yang memang kita panggil untuk mencontohkan ilmu pelet dari segi hipnosis. Cuman sampai di pangku-pangku, terus juga banyak orang yang mempermasalahkan tentang ya boleh memang pembuktian. Cuman kenapa harus sampai di pangku, sampai buat ngejar-ngejar dia aja kan sebenernya gak apa-apa. Itu sudah terbukti gitu. Nah dari mas Perdian sendiri, berarti memang itu bisa dibilang menyalahi etik juga ya? Iya bisa menyalahi kode etik juga sebetulnya kalau gitu. Cuman ya gue sendiri belum pernah lihat videonya. Jadi gak bisa komentar banyak. Oke. Nah sempat juga kan kemarin saya nanya-nanya sama kembali lagi ya. Ada pesat Evo juga. Terus bilang juga memang berarti kan mas Perdian ini juga salah satu orang yang memang kenal dekat juga dengan almarhum Pak ya? Bener? Banget. Banget. Beliau itu buat saya bukan hanya sebagai guru, tapi sahabat, teman, bapak. Udah lah kita main bareng, tidur bareng. Kalau luar kota kemana kan bareng-bareng, selalu bareng-bareng. Deket banget. Nah mas Perdian, saya denger juga dulu almarhum Pak ya Nurinda juga sempat mengadopsi gaya-gaya untuk membongkar tukun-tukun begitu bener atau gak? Betul sekali. Oke, jadi dulu sekitar tahun 2012-2013 itu Pak Yan pernah mengadakan sayembara untuk pembuktian para paranormal-paranormal yang mengaku paranormal itu. Awalnya banyak yang daftar, pro kontra biasa lah. Kalau dulu kan belum jaman Youtube, belum jaman TikTok ya, jadi masih di Facebook. Awalnya ya pro kontra lah yang nyerang Pak Yan pun dulu banyak. Sampai akhirnya ada beberapa orang yang daftar untuk pembuktian. Tapi seminggu sebelum hari H, satu persatu mereka mundur dengan berbagai macam alasan. Ada yang, oh ilmu saya tidak boleh dipublish. Padahalnya dia-nya udah daftar. Tiba-tiba seminggu sebelum hari H, saya mundur karena ilmu saya gak boleh dipublish. Ada yang dilarang sama gurunya. Ya dengan berbagai macam alasan, sampai akhirnya tidak ada satupun yang ikut, yang datang. Padahal kita udah siapin. Salah satu panitianya juga gue. Dulu ya. Cuman gaya-gaya pembongkaran Marcel ini, kelihatannya kalau dari Mas Wardian sendiri, ada mungkin mengikuti jejak-jejak Pak Yan dari gajinya semungkin? Ya, enggak sih ya. Karena basicnya Pak Yan bukan pesulap. Kalau Marcel kan dibongkar lewat dari sisi, apa yang dilakukan dukun itu sebetulnya di alat-alat sulap juga banyak. Itu kan Marcel lebih ke situ. Kalau Pak Yan gak seperti itu dulu. Dulu itu Pak Yan, karena yang menyusun itu dulu salah satunya gue, Pak Yan, ada salah satu lagi Pak Sidney, Panji Agung. Sekarang Sekjen IBH juga, di Prahipti juga beliau. Jadi dulu sistemnya itu kita menantang, bukan kita ya Pak Yan, kalau gue cuma bantuin doang dulu. Pak Yan menantang itu orang-orang yang mengaku paranormal untuk nebak sebuah kotak. Nanti di kotak itu, gue, Sidney, terus ada beberapa orang lagi, kotak disimpen di satu ruangan. Di ruangan itu gak boleh ada siapa-siapa, gak boleh ada CCTV, gak boleh ada apapun. Nanti orang-orang yang ditunjuk masukin uang ke dalam kotak itu. Kotaknya ditutup. Terserah berapapun itu uangnya. Nanti si paranormal, Pak yang mengaku paranormal-paranormal suruh nebak isi kotak itu duitnya ada berapa. Dulu sistemnya begitu. Nominal uang, jumlah uang yang ada di situ. Jadi kalau ada yang mengaku bisa komunikasi dengan jin, silahkan. Suruh jinnya yang masuk di dalam ruangan itu, suruh dihitung. Atau ada yang bisa baca pikiran. Ini kita semua ada berapa orang, ada lima orang kalau gak salah saat itu disiapin. Baris suruh baca pikiran. Ada orang kan yang mengaku bisa-bisa baca pikiran. Dengan cara-cara mereka lah. Pokoknya siapa yang berhasil nebak isi kotak itu, uangnya, nominalnya persis, itu dulu jaman tahun 2013 itu Pak Yan sudah menyediakan 100 juta dulu. Ya lumayan lah jaman dulu. Tapi sempat sampai sebegitunya juga ya, melakukan sayap bara gitu. Ya, itu 2012, apa 2013 pernah. Jadi bukan cuma Marcel, terus sekarang ada dokter Richard juga kan bikin ya. Tahun 2012 dulu Almarhumian Nurindra pernah melakukan itu dan hasilnya tidak ada satupun yang daftar. Cuman, Bang Ferdian, kenapa Bang Ferdian juga mungkin apa ya? Mungkin apa alasannya juga atau mungkin Bang Ferdian sendiri melihatnya lebih banyak. Gimananya sih? Karena kan kita bilang kembali lagi ya, Marcel ini kan melakukan bongkar-bongkar memang nyata baik. Cuman pada akhirnya dampaknya sebesar ini seluas ini gitu. Malah banyak kekisruhan juga kan gitu ya. Dari sudut pandang Mas Ferdian sendiri seperti apa? Ya awalnya, kalau yang gue tahu Marcel bongkar-bongkar memang sudah lama ya, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman kan boomingnya pas sama siapa tuh? Udin. Udin, sama Samsudin itu. Pecahnya di situ. Pecah di situ dan kebetulan kalau yang gue perhatiin, gue lihat, itu banyak orang yang memanfaatkan situasi itu pengen ikutan naik juga. Ayolnya komen-komen lah apa segala macem. Ya itu sih sebetulnya, hal ini nggak perlu diramein ya, kalau nggak ada orang-orang yang pengen ikut naik gitu sebetulnya. Tapi kalau misalkan memang dari gurunya Mas Ferdian sendiri, kalau kita bilang Pak Ferdian sendiri sampai bongkar-bongkar gitu, Mas Ferdian sendiri kenapa nggak memilih utuh juga? Ada niatan juga pengen bongkar-bongkar awal yang meneruskan jejak awalnya. Wah kalau gue sih, malas ribut sama orang udah deh. Tapi Pak Yan dulu memang berarti juga sempat, apa ya kalau kita bilang, apa ya kayak lebih ke condong berarti membongkar trik bukun ini lewat hipnosis atau menjelaskan secara... Ya, karena gue deket banget dulu ya sama alam marhum Pak Yanurindra. Jadi Yanurindra itu dulu sebetulnya orang yang sangat-sangat percaya dengan ilmu-ilmu klinik. Dia nyari, itu dia, ini cerita dia ya. Dia cerita, kalau dulu tuh dia sangat percaya sekali dengan ilmu klinik. Akhirnya dia nyari, bergurulah ke beberapa perguruan, ke beberapa paranormal dia berguru. Ketika dia berguru itu dia tidak menemukan kepuasan. Sampai akhirnya dia belajar hipnosis lah. Dari belajar hipnosis itulah dia menyimpulkan bahwa sebetulnya apa yang dilakukan oleh paranormal. Paranormal itu bukan nipu ya sebetulnya, cuma ada beberapa yang keajaiban itu terjadi karena kekuatan pikiran kita sendiri. Jadi bukan, kalau Pak Yan dulu dapat kesimpulannya bukan penipuan. Kesaktian, kekuatan orang bisa ngangkat, bisa kebal, bisa apa, itu memang bisa terjadi. Tapi bukan karena bantuan klinik buat jin dan lain-lain, tapi karena mindset kita sendiri. Pak Yan sih di situ ininya, ranahnya ke situ. Tapi berarti itu juga, maksudnya bisa disimpulkan juga ada beberapa teknik-teknik yang memang dilakukan oleh paranormal itu, memang itu sebenarnya hipnosis begitu? Ya betul. Jadi contoh lah, contoh kasus tahun berapa ya, ingat ponari. Nah itu hipnosis sebetulnya, itu sebetulnya hipnosis, itu hanya sugesti aja. Jadi batu kan, ponari bawa batu, dicelupin ke air, terus diminum. Sebagian orang sembuh dan banyak yang tidak sembuh. Yang sembuh itu yang apa? Yang tersugesti, yang percaya dengan hal itu dia sembuh. Itu sugesti, itu hipnosis juga. Berarti memang yang sering di bahas itu yang kayak mungip mas Ebo Efek dan teman-teman. Nah itu dia, jadi sebetulnya kalau buat gue sih kayak paranormal-paranormal ya, kalau dalam dunia hipnosis ada yang namanya objek imagery. Kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Kalau dalam dunia hipnosis, hipnoterapi. Nah sebetulnya kalau yang dilakukan paranormal, misal gitu kan, ada orang sakit nih, terus tiba-tiba keluar beling lah, keluar apa gitu. Selama tujuannya memang benar-benar buat nyembuhin, karena ada beberapa orang itu, dia bisa teriakinkan kalau dia bisa melihat, membuktikan sendiri, walaupun itu trik. Ya kalau di dunia medis itu namanya placebo kan. Ada obat, padahal nggak ada apa-apanya, orang dikasih obat itu sembuh. Sebetulnya sah-sah aja, selama tidak dimanfaatkan untuk terus, ya itu nipu ke bayarnya mahal, apa segala macem. Awalnya sih, selama dipakainya benar, cuma buat bantu penyembuhan, simbol doang. Kalau dalam dunia hipnosis, hipnoterapi itu namanya objek imagery sebetulnya. Yang dipakai itu. Ya, diadakan benda itu karena orang biar bisa melihat benda itu sendiri? Ya, biar orangnya percaya. Kalau memang setelah dicek medis dan lain-lain, tidak ada masalah. Karena penyakitnya masalahnya masalah psikologis, gitu. Dia yakin dia sakit, padahal di medis nggak ada apa-apa. Akhirnya yaudah, ngebantu nyembuhinnya dengan cara seperti itu. Sebetulnya sah-sah aja. Kalau dalam dunia hipnoterapi. Oh gitu. Cuma kan yang jadi masalah itu, semua masalah digituin kan. Terus dijadiin duit, nah itu yang jadi masalah sebetulnya. Cuma sebenarnya mas Ferdian sendiri, maksudnya, melihat Marcel sendiri sebenarnya gimana? Setuju atau tidak setuju? Kalau gue setuju-setuju aja sih dengan Marcel. Cuma ada beberapa, ada beberapa yang nggak sama ya. Walaupun kita satu, kalau kata orang-orang, satu perguruan. Ada beberapa yang nggak sama. Terutama dalam menyebutkan semua dukun. Dukun itu banyak kok. Ada yang bener, ada yang nggak. Yang pasti kalau buat gue, supranatural itu ada. Metafisika itu ada. Tapi memang tidak seperti yang ditunjukkan di layar-layar, di Youtube, di mana-mana. Tidak seperti itu. Berarti mas Ferdian sendiri masih percaya itu walaupun seorang praktisi? Percaya. Cuma bukan seperti yang orang bilang. Kayak kemarin ada kebal. Ini ya, pertanyaan gue. Ada orang kebal. Dia bisa menunjukkan kebal. Konsep kebal itu apa sih? Konsep kebal itu yang kita maksud ya. Kita berantem, ditusuk sama orang misalnya. Atau ditembak sama orang. Itu nggak tembus. Itu namanya kebal. Nah ini sekarang, gue kebal nih. Tapi gue sendiri yang melakukan. Itu bukan kebal kan. Orang lain yang melakukan. Sama-sama tidak ada saling hubungan lah ya. Itu baru namanya kebal. Kalau sekarang, gue kebal. Apalagi yang pakai jarum itu kan. Pakai jarum. Kebal tapi dia sendiri yang melakukan. Terus, orang lain yang kebal. Tapi dia yang melakukan. Ya udah, orang lain aja. Kalau mau nih, siapa yang nggak kenal dibikin kebal. Orang lain yang nggak kenal juga sama dia, suruh melakukan. Mau nusuk, mau nembak atau apa. Nah itu baru. Kalau menyangka kebal ini, dia sendiri yang melakukan malah jadi kelihatan lucu malah. Bukan menunjukkan. Ya, bukan menunjukkan kesaktian. Jadi, ya kalau buat gue itu lawak. Mending main sama gue aja di OVJ yuk. Terakhir satu lagi, Mas Ferdian. Cuman sebenarnya dengan adanya banyak pro-kontra ini, dan pasti Mas Ferdian sendiri kan berkecimpung di dunia bongkar-bongkaran sendiri, atau mungkin bahkan gurunya Mas Ferdian sendiri kan seorang bongkar-bongkar juga tadinya gitu. Tapi kan udah melewati beberapa generasi nih berarti gitu. Tapi kayaknya baru pecah di Marshal aja nih. Di Marshal. Mungkin apa sih yang menyebabkan itu menurut Mas Ferdian? Ya, kalau Pak Yanurindra dulu bukan ngebongkar sih sebetulnya. Dia cuma mau pembuktian. Kalau Marcel memang bongkar kan? Nah, ini caranya triknya begini, triknya begini. Kalau Pak Yan dulu tidak membongkar. Pembuktian. Siapa yang bisa membuktikan itu? Gue kasih duit. Kalau Pak Yan cuma begitu dulu. Nah, kalau Marcel itu kan, oh ini caranya begini, ada kelapa, kelapa keluar ini, dia bongkar semua. Ya, mungkin ada ketidakpuasan aja ya. Kalau yang gue tau kan Marcel itu seorang magician. Yang gue tau, Marcel pesulap. Pesulap, terus yang gue denger juga, Marcel itu gak suka dulu ada paranormal yang ngejelek-jelekin pas sulap. Awalnya itu yang gue tau. Oh gitu. Makanya dibongkar-bongkar? Makanya akhirnya Marcel udah bongkar aja sekalian. Marcel itu kan trik-trik sulap. Dia, lu ngejelek-jelekin sulap. Nah, lu sendiri pake trik sulap. Itu yang gue tau dulu cerita. Awal sejarahnya gitu. Mungkin sebelum generasi Marcel selain Pak Yan, ada lagi ya sih yang bongkar-bongkar juga? Sebelum itu sih gak tau ya. Karena gue bareng sama Pak Yan itu dulu dari 2005, Pak Yan meninggal itu 2016 ya kalau gak salah. Eh, 16. Itu gak tau. Berarti memang yang Mas Ferdinian tau memang ada istilahnya. Ya dulu Pak Yan juga begitu, sekarang Marcel mungkin juga begitu. Walaupun dengan basic yang berbeda ya. Berbeda ya. Oke kalau gitu cukup. Makasih banyak Mas. Siap. fake jaw się abone. Tidak. No. V Mapasih banyak Yes. Ok. Terima kasih.